Baik lagi sama gue, Adek Koert Miawan. Nah, hari ini kita akan bikin ketupat sayur tapi pakai ayam. Nah, kan momen lebaran. Jadi kan kalian pasti dapat uang. Jadi, bisalah beli ayam ya. Hari ini kita akan bikin ketupat sayur pakai ayam. Gimana saya buatnya? Apa aja bahannya? Let's go! Ini bahan-bahan yang akan kita haluskan. Ada bawang merah, bawang putih, terus ini ada lemkuas, jahe, ada kunyit, terus ada kemiri. Ini kita akan halusin semuanya dan kita akan tumis. Kita potong lebih kecil-kecil supaya gampang untuk dihalusin. Dipotong kasar aja. Yang penting jadi lebih kecil size-nya. Oke, kita masukkan. Lupa-lupa, ketinggalan kita akan masukkan cabai merah yang besar. Tambahin sedikit minyak. Sampai halus kayak gini. Siapkan panci. Kita akan kasih minyak. Untuk kita tumis dulu bumbu-bumbunya. Minyaknya udah panas. Kita akan masukkan bumbu-bumbu yang udah kita giling tadi. Kita tumis sampai bumbunya matang. Karena kalau enggak nanti kuahnya rasanya pahit. Masukkan daun salam, pakai 2 daun jeruknya, 6 lembar. Geprek aja. Dan curukan. Kita geprek serai-nya. Supaya mengeluarkan aroma yang mantap. Kita masukkan. Tumis juga. Sudah matang bumbunya, sudah pecah minyak. Di sini saatnya kita akan masukkan ayam kampungnya. Oke, ini aku beli di pasar. Langsung kita dipotong 12. Memamangnya biar enggak ribet. Dari sini, kita akan tambahkan air. Satu setengah liter. Di sini, kita tidak akan masukkan santannya. Kita akan masukkan santannya di akhir. Karena kita akan tutup. Untuk matangkan si ayamnya. Karena kalau santannya kita masukkan sekarang, nanti santannya akan pecah. Satu sendok makan, kalbi dapur. Satu sendok makan juga garam. Seperempat sendok makan. Kecah bubuk. Setengah sendok makan gula. Nanti kalau rasanya kurang, kita akan adjust di akhir. Kita akan tutup dan kita akan masak kurang lebih selama satu jam. Sambil nunggu ayamnya ini matang, gue akan jelasin kondimen-kondimen apa yang akan kita masukkan di akhir. Jangan sekarang, nanti terlalu lembek. Oke, yang pertama. Ada tahu. Tahu dan tempe yang sudah digoreng. Kalian tinggal goreng aja, enggak usah di seasoning, enggak usah enggak apa-apa. Wortel, kita akan kupas. Dan labu siap. Telur yang sudah direbus, nanti kita akan kupas dan kita akan masukkan di akhir. Dan ini ketupat. Gue enggak bikin sendiri, gue beli. Jadi, kalian mau bikin sendiri, boleh. Caranya itu kalian bikin the rice cooker dengan air perbandingan 1 banding 3. Jadi, 1 beras, 3 air. Dan abis dari situ, nanti tinggal kalian masukkan di ayam sendiri. Terus di, apa namanya? Masukkan-masukkan, terus nanti dikukus sampai matang. Gitu, ini ketupat. Jadi, gue enggak mau ribet. Jadi, gue beli aja. Gitu. Mau pakai lontong itu sebenarnya boleh sih. Oke? Paling gitu aja. Dan kita akan menunggu selama satu jam. Sambil kita nunggu, kita siapkan wortel dan labu siamnya. Wortelnya kita kupas dulu. Labu siamnya, kita potong. Kepalanya, potong bawahnya. Kita akan potong memanjang. Halo, teman-teman. Sebelum lanjut nonton videonya, kasih like dulu ya. Kalau kalian memang suka sama videonya. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Yang udah subscribe, gue doain pasti cepet kaya. Hahaha, thank you. Udah satu jam. Nah, ini tadi gue tambahin airnya jadi pengguna total ke 2 liter. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masukkan kondimen-kondimen yang lainnya. Labu siam. Kita masukkan. Wortelnya. Kita masukkan. Dari sini kita akan aduk dan kita akan diemin selama kurang lebih ya 10 menit. Ini kita akan masak supaya semuanya matang. Kita akan masukkan juga tempenya, tahunya. Ini kita masak sekitar 10 menit dalam keadaan tertutup. Setelah 10 menit. Waduh. Terbaik. Oke. Tuh, udah pada layu semua. Dari sini kita akan masukkan santannya dan kita harus kecilin apinya, teman-teman. Ini pakai santannya 400 ml atau 2 botol. Dari sini kita akan aduk. Waduh, langsung menjadi cantik. Nah, dari sini baru kita akan cobain dan kita akan adjust lagi seasoningnya. Nantamkan garam sedikit. Nesjumput lagi gula. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton